Intro Halo Assalamualaikum pemirsa SotoTV selamat berjumpa kembali Bersama saya Hanifah Abdillah dalam bincang hari ini tentu saja Hari ini luar biasa juga yang pemirsa di rumah Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa anda saksikan Melalui live streaming kami di www.sultantv.co Atau juga anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga Youtube kami di www.sultantv.co Dan seperti biasa nih pemirsa Sultan TV Siaran kami juga bisa anda akses dimanapun dan juga kapanpun anda berada Karena siaran kami juga tentu saja di seluruh Indonesia bisa anda akses melalui streaming Youtube kami Dan juga bagi anda yang ingin sekali langsung hari ini bertanya secara langsung Bisa langsung kunjungi official Youtube kami atau juga fanpage Facebook kami di www.sultantv.co Di situ anda bisa langsung ketik di live chat ingin bertanya apa seputar perbincangan kita pada pagi hari ini Dan tentu saja di pemirsa hari ini di hari Kamis ya di hari Kamis yang manis biasanya kalau Hani sebutannya Di hari Kamis ini tepatnya pada tanggal 4 Februari masih awal-awal bulan masih pada semangat Semoga masih work from home juga ini tetap semangat juga walaupun sekarang masih situasi pandemi Masih PSBB juga dan buat yang aktivitas di luar juga tetap terus terapkan protokol kesehatan Dari masker juga jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga menjaga jarak pastinya Tentu saja hari ini Hani akan perkenalkan karena seperti biasa banca hari ini Setiap harinya menghadirkan narasumber-narasumber yang keren pastinya Dan gak kalah keren hari ini juga keren banget narasumber Hani hari ini Luar biasa sekali aktif juga dan kita hari ini mau bahas tentang festival Selat Sunda Dongkrak Pariwisata di Banten Mungkin yang penasaran di rumah juga seperti apa sih festival Selat Sunda Kemudian apakah memang benar itu salah satu cara untuk mendongkrak pariwisata di Banten Dan sudah hadir di studio Sultan TV Sudah ada Ibu Trisna Levia dari ketua panitia festival Selat Sunda Dan juga seorang artis senior nih memirsa katanya Kita sampai langsung ada di samping Hani luar biasa Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hani luar biasa Hani alhamdulillah sehat bunda sehat juga Alhamdulillah sehat ya Sehat hari ini bisa ada disini berarti sehat Nah bun hari ini kita mau ngobrol santai aja nih ya Alhamdulillah juga hari ini bunda kabarnya sehat Terus juga bunda bisa hadir disini Terus sharing juga bersama teman-teman di rumah Bersama pemirsa Hani ucak pen terima kasih dulu nih bunda Sama-sama alhamdulillah terima kasih juga diundang disini Baik apresiasi sekali Mungkin diselah-selah kesibukannya juga gitu ya Bunda juga ini seorang ketua panitia festival Selat Sunda Kemudian juga ini artis senior juga Yang ternyata katanya ini sudah punya 14 album yang sudah rilis nih ya Oke buat pemirsa yang penasaran nih ya Mungkin terlebih dahulu bunda bisa sapa-sapa pemirsa di rumah silahkan sebelah sini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh Pemirsa di rumah masyarakat Banten Khususnya yang tercinta insyaallah mudah-mudahan masih ada yang ingat sama bunda Mudah-mudahan hari ini semua berbahagia sehat ya Kumpul bersama keluarga dan dalam keadaan pandemi Semua tetap bisa berkarya Semua tetap bisa menjalankan aktivitas Tanpa harus meninggalkan atau melupakan protokol kesehatan Yang harus selalu dijaga dimanapun kapanpun ya Karena ini gak main-main gitu Jadi tetap harus dijaga ya Tanpa harus meninggalkan juga kegiatan Jangan hanya karena itu terus kita terus gak bisa apa-apa juga Jangan Karena kehidupan terus berjalan Terus berjalan Jadi tetap beraktifitas dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan Ini Hani baru pertama kali ketemu Kira-kira Hani anaknya panggilnya apa nih? Ibu, kakak, tante, atau siapa nih? Ibu Trisna, Levia, atau siapa? Biar akrab lah gitu-gitu Karena Hani seumuran sama anaknya bunda Jadi boleh panggil bunda Panggil bunda aja ya Biar kita akrab juga gitu Baik Pak Mirsa Ibu dan anak Ibu dan anak sih Bunda, oke Bunda Trisna ya Oke, bunda Tadi juga disampaikan bahwa Kita sempat ngobrol di belakang Tadi sebelum kita mulai ya bun ya Bunda ini seorang artis senior juga Ternyata yang dimulainya dari tahun Lapan puluhan Lapan puluh sampai sepuluhan ya Lapan 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 sudah punya album pertama Oke, luar biasa Sudah ikut festival Terus langsung gak lama-lama lagi Terus langsung rekaman wakil Waktu itu Wow Ibu dan Suat Dan katanya sudah punya 14 album Benar ya Alhamdulillah, album solo Kalau yang album campuran Gak tau deh Ada berapa banyak Ada berapa banyak Banyak sekali Cuman dulu memang Hijrah ke Jakarta Jadi baru pulang lagi ke Banten Ini Tujuh tahun lalu Tujuh tahun lalu Sari Empat tahun lalu Oke Oke Tapi sekarang di Banten berarti ya Tinggalnya Sekarang di Banten Di Banten Luar biasa 14 album Berarti ini suaranya enak nih Biasa aja sih Enak menurut yang suka ya Kalau yang gak suka ya Biasa-biasa saja Itu pop dangdut ya Bu ya Atau apa? Dangdut Dangdut Tapi lagunya Yang terakhir-terakhir Memang Produser kasih khasnya Buat dari Sina BPA itu Lagu pop dangdut Oh Jadi pop dangdut itu Katanya Pas Pas gitu Oke Luar biasa sekali Baik pemirsa Karena ini baru pertama kali Juga bertemu dengan Bunda nih Bunda Pengen tahu dong Seorang Bunda kan sekarang Sedang sibuk Tadi katakan lu Sebagai ketua Panitia Di festival Selat Sunda Benar begitu ya Terus juga tadi Seorang artis senior juga Terus seorang ibu rumah tangga juga Gitu Bisa diceritakan kesibukan Bunda Setiap harinya Aktifitasnya seperti apa? Ya Sebenarnya gak sibuk-sibuk banget sih Ini biasa aja lah ya Cuman Memang Sibuknya itu ya Sebenarnya yang intinya itu Ya ibu rumah tangga Ngurusin rumah tangga Anak, suami Ya Bersih-bersih rumah Itu biasa lah ya Cuma Karena memang jiwanya itu Seorang entertain Oke Selain entertain Ada juga jiwa Mengorganize Satu acara Jadi sudah biasa Membuat beberapa Event-event gitu ya Sejak Sejak 30 tahun lalu Lalu Oke Jadi Sudah-sudah biasa Nah makanya dalam Di usia yang Ya Apa ya Memanfaatkan sisa hidup ini Jiwanya masih ada di situ Masih ada ya Jadi ya masih terus Nah ada aja Walaupun Tidak sedasyat dulu Ya Tidak seaktif dulu Tapi Ada pelan Tapi ada Ada gitu Oke Ada dan Karya-karya Bunda yang terbaru Juga ada Apa pun? Dangdut manis Dangdut manis Dangdut manis Masih ada Dan itu Baru sih Cuman memang Belum sempet di ekspos Oke Belum sempet promo Tapi sudah Sudah banyak Di youtube juga ya Baik Gak tahu itu dari mana Tapi gak papan Seolah manfaat Buat orang lain Baik Luar biasa sekali Berarti setiap hari Juga ini Aktivitasnya jalan terus Ya Bund ya Ya Ada terus gitu Ada terus Ada aja Jadi setelah Setelah urusan rumah tangga selesai Barulah Tapi karena Covid ini Jadi mungkin Yang tadinya Mungkin kita biasa di lapangan Keluar Apa Sekarang gak perlu begitu Jadi Walaupun dalam keadaan Covid Tetap beraktivitas Apa Pemikiran ini Mindsetnya tetap terasa Terasa baik Dengan cara apa ya Bagaimana ya Supaya Insan seni yang ada di Banten dan sekitarnya Itu mereka bisa tetap Bisa tetap Menyalurkan talentanya Talentanya baik Oke Karena seni itu Sampai kapanpun Dia gak akan mati Benar Sesusah apapun Sesulit apapun Yang namanya Seni itu Dijuas seseorang Yang mungkin Mungkin dia gak suka seni Tapi Pasti ada Walaupun sedikit Pasti ada Mungkin ada orang Yang lagi jengkel Lagi apa Ngedengar musik Pasti dia Entah itu Jempolnya 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 Jadi Itulah seni Jadi kalau bisa sih Sampai kapanpun Seni ini mungkin Akan terus Melekat Dengan keadaan Pandemi seperti ini Dimanfaatkan Sama bunda Bagaimanapun caranya Mungkin dengan cara Virtual Seperti sekarang ini Dengan virtual Bunda bisa Dengan tim dari PUB Perkumpulan orang Orang Banten Itu kita bikin Satu event Festival Selat Sunda Baik Oke Perkumpulan orang Banten Bikin festival Selat Sunda Baik kita langsung Ke festival Selat Sunda Karena ada penasaran Bunda selaku Ketua Panetia Ketua Panetia Ini juga di festival Selat Sunda Ini tuh sebenarnya Apa sih pun Bisa dijelaskan Ke teman-teman di rumah Ke pemirsa Yang pengen tahu Yang masih penasaran Kan biasanya ada nih Festival Tanjung Lesung Festival apa Nah ini ada festival Selat Sunda Apa itu festival Selat Sunda Jadi gini Keluarnya Event Festival Selat Sunda Itu karena Dari Kejadian tsunami Baik Bentar bun Dari kejadian tsunami Tapi kayaknya Hani disurubrik dulu Sama Kru nih Boleh ya bun Nanti dilanjutkan Pasti di segmen kedua Pasti Baik Pemirsa jangan kemana-mana Tentu saja Karena Ini masih ada juga Perbincangan kita hari ini Tetap bersama kami Di bincang hari ini Terima kasih telah menonton 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 banyak pengunjung karena ya tadi karena kita menghindari pertemuan pun dibatasi jadi hanya yang masuk finalis aja hanya finalis aja dan di meriahkan sama artis-artis yang akan hadir gitu jadi beberapa ya jadi kita nggak dibuka untuk umum karena jangan sampai nanti jadi mengundang jadi mengundang yang akhirnya nanti jadi nggak bagus tapi offlinenya pun ya semua iya offline kalau untuk brand final? iya ini ya pengumuman pengumuman ini pengumuman pekenal kalau brand finalnya tetep kita online karena pesertanya jauh-jauh kalau dia brand finalnya harus datang kasihan karena tempatnya mereka jauh ada yang dari Ternate ada yang dari Palembang ada yang dari Medan Jawa Tengah Jakarta banyak semua peserta ini nggak nggak semuanya di ikut sertakan semua karena yang layak-layak aja kalau yang nggak layak nggak kita nggak sertakan ya kan mentang-mentang online kadang mereka suka asal aja Hani nyanyi itu di belakangnya ada gayung ada pengoreng itu nggak nggak masuk gitu ya ada juga yang cuma pakai kaos singlet dia nyanyi ngirim gitu ya ke Panisia tapi suaranya bagus gitu cuman gampangin itu nggak masuk juga setidaknya harus persiapan begitu ya jangan asal gitu ya bun ya karena ada usahanya dan menghargai acara ini kompetisi kompetisi yang nggak main-main yang hadiahnya lumayan loh nilainya jikaan gitu jadi kalian jangan main-main disini harus serius tunjukkan talenta kalian keseriusan kalian sama aja kan itu juga harian ya ya jadi jangan asal gitu jangan asal tapi Alhamdulillah finalis yang masuk ini luar biasa jago jago suaranya mantap mantap untuk pesertanya berapa yang sudah daftar pokoknya yang terdaftarnya ada dari 120 itu yang kita saring hanya 52 dari 52 yang masuk kita saring lagi hanya 30-an oke dari 30-an disaring lagi sampai ke kemarin 25 wah sekarang final apa grand final ini finalisnya yang masuk yang diambil hanya 15 15 saja jadi 15 itulah nanti yang mereka berlomba untuk mendapatkan juara 1,2,3 dan harapan 1,2,3 oke berarti tadi yang menginisiasi festival Fratsunda adalah dari PUB perkumpulan orang Banten ya yang diketuai sama Bunda sendiri sama Bunda Lampu berarti yang menginisiasi yang awal dari Bunda iya luar biasa sama Mirza dimasukin ke PUB dengar yang oh boleh deh ini dong ke kita gitu oh nanti kita juga ada kampanye COVID-19 jadi disitu kita juga dilombakan lagi kompetisi lomba cipta lagu tentang alam senat Sunda oke tentang lagu Corona oh lagu Corona juga hahaha jadi ada dua itu gitu jadi dengan begitu kan orang jadi apa ya jadi oh iya ya selat senda ternyata sudah aman selat senda ternyata sudah indah lagi gitu aduh Banten itu indah banget ya benar 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 kalau menurut aku sih ini Balinya Banten itu gak disana disana gitu ya karena matanya cantik banget kalau jarang kayak orang kesana ada beberapa aja yang tahu kalau kayak wisatawan yang sudah paham kesana pasti akan kesana terus yang sudah tahu tapi justru dari masyarakat Indonesia sendiri hanya beberapa aja makanya dengan cara seperti ini ini secara gak langsung jadi mengkampanekan wisata selat Sunda pariwisata selat Sunda baik oke ngomongin tentang pariwisata selat Sunda atau mungkin salah satunya caranya tadi katakanlah bunda berbicara mengenai bahwa ini juga salah satunya cara adalah untuk mendongkrak gitu pariwisata apakah benar nantinya apakah optimis gitu bunda nantinya bahwa walaupun katakanlah beberapa waktu lalu kita sangat terpuruk ya bencana lagi bencana kemudian sampai akhirnya kita covid sampai sekarang itu di masa pandemi gitu tapi apakah bunda optimistis bahwa nanti jadi di Selat Sunda sendiri ini akan menjadi apa namanya pariwisata yang bagus kemudian juga akan bisa mendongkrak pariwisata di Banten insya Allah pasti insya Allah bisa secara gak langsung kan kita jadi berkampanye lagi maksudnya ngabarin loh masih tahu ke masyarakat seluruh Indonesia kalau ternyata di Banten itu Tanjung Lesung itu semakin indah sekarang semakin bagus sekarang jangan hanya karena pernah kita kena tsunami waktu itu terus jadi orang takut jadi gak ada yang kesitu lagi takut nanti takut ada ini lagi ini lagi padahal tadi bunda udah pernah bilang namanya kita kena musibah itu gak dimana ya di rumah gitu kita bisa bisa benar jadi disana insya Allah mudah mudahan mudah mudahan jangan ada lagi tapi tetap kita harus wakil bukan berarti terus kita jadi takabur oh gak akan ada apa-apa oke semua kita serahin sama Allah dan yang namanya yang namanya kita manusia yang beragama itu harus selalu gak lepas dari doa ya ya kita muslimnya tidak lepas dari Allah yang Bismillah benar aku selalu Bismillah Insya Allah tidak ada apa-apa baik untuk promonya apakah yakin ini akan maju aku gak bilang yakin ini pasti maju gak begitu juga tapi Insya Allah dengan kita mengkempanyikan sama semua masyarakat Indonesia kalau ini ada apa Tanjung Lesung itu ternyata masih ada dan bagus ternyata indah gitu ya secara gak langsung mungkin tidak hari ini orang pada nuntun festival besok tuh festival orang pada datang kesana berkunjung gak juga harus begitu setidaknya selama selama acara ini atau sebelum atau sesudah yang namanya promo media online atau media sosial itu mereka kan terus di apa terus di push ya akan terus nyangkut di medsosnya itu ya kan kalau dia di ij atau di pokoknya mereka pasti akan lihat terus atau di youtube gitu kan oh iya waktu tanggal scan otomatis dia akan teringat dan tahu oh iya iya ini kan pasir paslat sunda yang waktu itu sudah lewat walaupun sudah lewat masih akan terkena dan akan apa ya akan ada ceritanya gitu kan akan ada ceritanya disana secara gak langsung itu masih langsung masih langsung begitu ya tapi berarti benar ini pasir paslat sunda ini pertama kalinya digelar dan di inisiasi hal itu untuk saat ini pertama kali berarti ya untuk pengjemur pengjemur yang saya tahu seperti itu ya gak tahu kalau memang ada kayaknya gak ada deh ini bunuh yang pertama deh insyaallah insyaallah dengan begini jadi banyak semuanya akan mengetahkan khususnya untuk masyarakat Banten sendiri berharap mereka akan mencintai di daerahnya sendiri karena sesungguhnya ya yang Bunda lihat sebenarnya Banten kayak kayak ya selain pariwisata pantainya bang apa ya pegunungannya indah banget di daerah Pandeglang makanya aku gak milih sih malahnya milihnya ke Pandeglang karena apa? adem adem banget adem memang adem asri itu jam setengah 7 di depan rumah itu masih kabut masih sampai di bawah masya Allah asfal ya kabut itu setengah 7 masih masih ada nah masih dari samping dinginnya nah pegunungannya juga bagus bagus cuman memang mereka kurang tahu ya nah disinilah yang aku ingin banget sebenarnya semua masyarakat itu harus lebih paham ya lebih paham dan tahu kalau Pandeglang itu sebenarnya indah indah makanya yang juga sama kepala daerahnya atau pejabat di tempat wilayah sana kutubnya lebih memperhatikan ya untuk lisan-lisan makanya orang lebih cinta dan lebih memilih akan berangkatnya kesana mainnya kesana gitu loh selain-selain pegunungannya pantainya ya daerah wisatonya bagus banget ada lagi bajak iya bajak itu kan berarti bagus banget semua ada di Banten gitu loh itu mesinnya Banten ini kaya gitu tapi insya Allah akan dibenahi dengan pemerintah baik ketempat kita kalau bunda sendiri instansi mendukung dan mengajak mengkampangkan nanti kesananya tinggal yang di atas-di atas ya seperti yang pejabatnya lah yang membantu untuk memperindah memperbagus baik sinergitas juga sudah mewakili suara masyarakat juga yang tidak bisa menyampaikan mungkin itulah yang akan benar-benar pasti kita donkrak lalu dengan cara ini festival Selat Sunda mudah-mudahan akan lebih melirik dan akan lebih mengingat dan akan lebih memperhatikan lagi memperhatikan lagi benar oh bisa saja bu ini ini menjadi satu kajang promosi gitu kan promosi promosi sekali misalkan di Banten luar biasa banyak sengaja bikin event sengaja ini mahal ngedatangin arga mudah gak mudah gitu tapi disini kita secara langsung gak sengaja gak sengaja awalnya gitu dan temen-temen bunda apa komunitas artis safari di era 80-90-an pun ini kita datang kesana besok itu cuma ingin ini aja sih ingin refreshing refreshing ok itu pun kita udah janji pokoknya yang pilek-pilek dikit aja gak boleh ikut yang seru dikit aja gak boleh ikut gitu jadi harus yakin sehat kalian semua sehat ayo kita datang gitu jadi kita udah udah kompak yang udah sehat gak ikut gitu ya bukan disisikan tapi biar sehat dulu nanti kasihan dong yang lainnya yang sehat-sehat jadi membawa jadi acara besok itu kita juga ada apa aja buat yang pasti kita ini apa kalau ini memang edisinya edisi festival selasing dan ini memang kompetisi nyanyi dan good ya jadi yang kita tampilkan adalah ee pemenang-pemenang dari festival salat inda terus juga kita ada disini tembang kenangan karena ada teman-teman disitu kumpul gitu tembang kenangan ya mengenang aja kita sekalian reuni gitu sekalian reuni kita disana ee dan kita juga disitu ya sama PUB untuk lebih memperkenangkan lagi kalau disini ada perkumpulan orang bantuan insyaallah di dalamnya orang-orang hebat semua orang-orang hebat semua jadi disini ee ini orang hebat semua loh ada artis-artisnya artis-artisnya hebat-hebat semua hebat di tahunnya ya hebat di zamannya oke ya walaupun sekarang dia tetap hebat baik tetap hebat ya kayak bunda-bunda hebat bunda hebat di keluarganya bunda ya anak bunda bilang bunda hebat selami bunda bilang bunda hebat di mata yang lain terserah yang penting kita selalu ee melakukan yang terbaik baik temen-temen artis pun begitu hanyi pun hebat ya hanyi pun hebat jadi semua orang punya kelebihan masing-masing benar tetap punya kekurangan masing-masing ya tapi manusia itu harus kini ya kini yang saya bisa baik luar biasa sekali optimis yang kita bisa benar kita semua hebat di PUB orangnya oh harus begitu di PUB juga itu banyak orang-orang hebat jenderal-jenderal banyak disitu semua mantap untuk lebih jelasnya nanti hanyi bisa datang kesana boleh ya bisa barangkali nanti kalau punya makan kesana yuk disiapkan tanjeng lesung sudah mempersiapkan jauh banget tapi kayaknya bunda ya hanyi kalau kesana kayaknya jauh banget karena hanyi biasa dari rumah kesini oke kalau kesana enggak oke insyaallah baik-baik pemirsa kita masih membahas juga nih bunda nanti segmen akhir pengen penasaran juga bunda dibantu sama siapa terus apakah memang sudah ada kerjasama dengan pemerintah terkait kemudian juga di akhir harapannya ke depan seperti apa serta pesan untuk pemirsa dirumah seperti apa baik dan kemana-mana pemirsa tetap bersama kami di bincang hari ini dan jangan lupa untuk follow instagram kami di atsultantv.co dan juga tonton siaran kami di atsultantv.co selamat menikmati 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 Harus kesana dong. Orang sininya harus kesana. Apalagi dari Sultan TV. Sultan TV kan salah satu yang mensupport acara festival. Festival, baik. Nah, ini masih mengenai tentang festival Selat Sunda Bunda dibantu berapa banyak sih? Ini kan Bunda sebagai panitia nih. Siapa saja yang membantu Bunda dalam proses kegiatan festival Selat Sunda ini? Gak terlalu banyak dan gak terlalu repot. Semua sendiri hanya beberapa panitia kecil aja. Cuma disini yang mensupport. Yang mensupport yang banyak. Support itu dari orang-orang PUB-nya sendiri. Dari perkumpulan orang Banten-nya sendiri. Yang di dalam itu semangat banget untuk mensupport acara ini. Jadi paling apalagi nih Bund. Apalagi, apalagi. Ini kan ada hadiah buat ini. Buat apa namanya? Ada hadiah buat peserta gitu kan. juara 1, 2, 3 dan harapan 1 dan 2, 3. Ada pemenang favorit, kostum terbaik gitu ya. Ada-ada gitu. Nah, itu dari mana hadiahnya? Ya, dari PUB yang mensupport. ini di dalam PUB itu kan ada ada apa dari Bank BJB gitu kan. Ada dari Bank Banten gitu. Terus ada dari Krakatong Medika, ada juga PLTU Suralaya, Indonesia Power. Itu yang mensupport terselenggaranya acara ini. Oke. Gitu. Nah, kalau dari ininya sendiri, pesertanya sendiri kan itu mereka masuk juga. Mereka dapat benefit juga selain yang walaupun gak menang ya mereka tetap dapet face shield, dapet juga apa namanya hand sanitizer, dapet topi, dapet buat hiburan biar ada kenangan mereka. Dapet sertifikat juga. Sertifikat yang bertanda tangan artis-artis. Artis-artis baik. Artis-artis gitu disitunya. Jadi, yang support banyak. Tapi peserta berbayar? Yang masuk aja. Yang layak diikut sertakan dan videonya dilombakan itu bayar. Bayarnya untuk benefit mereka sendiri. Jadi, belum sampai ini, itu untuk keperluan untuk benefit mereka sendiri juga udah habis. Bagis gitu. Oke. Luar biasa sekali. Nah, ini juga terkait kerjasama dengan pemerintah. Apakah juga sudah di-launchingkan dengan pemerintah juga terkait pergetan ini? Nantinya kan pasti harus butuh izin dan lain sebagainya. Ya. Kerjasama dengan pemerintah terkait? Dinas Pariwisata. Oke. Jadi, PUB, Perkumpulan Urang Banten, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, karena dengan Dinas Pariwisata ya, mereka yang akan memberikan rekomendasi seperti Tanjung Lesung. Nah, Tanjung Lesung ini benar-benar, Tanjung Lesung benar-benar men-support acara ini dari venue-nya juga pakai mereka. Kita bermalam juga di sana, gitu. Jadi, bertiga inilah. PUB, Tanjung Lesung, dan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Sinergitas bersama-sama ya? Ya, itu. Oke. Nah, di belakangnya sebagai pelaksananya Bunda sendiri dan ide pertama, penggegas pertamanya. Wow. Ternyata sih kalau Patahani, Bunda tuh bisa nge-handle semua gitu loh Bunda. Itu kan nggak mungkin kalau sendiri gitu. Tapi kayaknya... Kalau tidak ada jiwanya memang nggak akan bisa. Selesai ya Bunda. Tapi kalau memang sudah jiwanya di situ, enak banget. Sudah puluhan tahun juga kan Bunda. Sudah biasa. Iman acara dan lain sebagainya. Jamannya Bunda masih eksis dulu pun juga Bunda nggak terlalu di solo karirnya, tapi lebih ke manajemen. Manajemen ya, oh. Manajemen artis gitu ya. Mantap. Showbiz gitu. Terus juga ya pokoknya kita punya rumah produksi yang mengerjakan entertainment gitu. Baik, tentunya terselenggaranya festival saat Sunda juga ini kan butuh kerja sama sopihak gitu. Iya. Benar. Iya, benar dong. Enggak akan sendiri. Enggak akan bisa sendiri. Oh, bisa sendiri. Nah, terutama untuk support sumber dana. Sumber dana. Nah, itu yang paling penting ya Bunda. Iya, support sumber dana. Oke, baik. Kita udah punya ide gitu kan. Sekarang tinggal sumber dananya gimana gitu kan. Semua orang bisa. Semua orang bisa punya ide. Linknya ada apa enggak gitu kan. Linknya ada. Tapi bingung. Gimana ntar harus gimana, harus gimana. Kan gitu kan bingung. Karena memang ilmunya tidak ada gitu kan. Tapi kalau ilmunya ada, yang namanya ilmu itu bukan dari sekolah aja. Tapi dari pengalaman. Baik. Dari pengalaman itu juga banyak ilmu yang didapat. Baik. Katakanlah festival saat Sunda sudah berjalan. Dan juga tadi sudah menyisikan berapa tadi? Sudah gelombang kedua. Gelombang kedua. Gelombang pertama waktu itu tujuh besar. Oke, sekarang. Tanggal 24. Kemarin tanggal 2. Tanggal 24 itu gelombang pertama kita dapat sudah untuk tujuh besar. Tujuh besar, baik. Gelombang keduanya tanggal 2 kemarin. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Tanggal 2 kemarin pas ulang tahun Bunda. Oh, pas ulang tahun Bunda. Pas ulang tahun Bunda. Pas ulang tahun Bunda. Alhamdulillah, nambah doa. Iya, sehatlah. Nambah doa lagi, Alhamdulillah. Tanggal 2? Tanggal 2 kemarin itu gelombang kedua. Berapa? Kita dapat delapan besar. Delapan besar? Delapan besar finalis. Nah, itu nanti akan tampil di grand final. Di undang? Enggak, kita grand final dulu. Grand finalnya meeting zoom lagi. Meeting zoom juga. Oh, serba online ya? Serba online. Kan namanya festival online. Online. Kompetisi online. Kalau enggak, kasihan yang jauh. Ada yang di Ternate. Ada yang dari Ternate. Ada yang dari Palembang. Kalembang jauh-jauh semua. Dari Jawa Tengah. Jadi mungkin di sini biasa-biasa saja. Tapi di luar orang banyak tahu. Banyak sekali video yang dikirim. Yang dikirim? Cuman tidak layak. Ini semua. Hanya beberapa. Jadi yang layak-layak saja yang diikut sertakan. Akhirnya masuklah delapan besar ini. Delapan besar. Kemarin tujuh besar, lapan belas. Sekarang sudah lima belas. Nah, itulah yang akan dilombakan nanti di dalam babak. Selanjutnya? Ya, grand final. Grand finalnya nanti di tanggal minggu depan. Minggu depan? Minggu depan. Siap. Setelah sejauh ini sudah tersengah dan sebagainya. Kira-kira apa sih yang ibu harapkan terkait festival Selat Sunda? Berharap dari festival Selat Sunda ini masyarakat akan lebih faham dan lebih mengenal dan lebih mencintai. Terutama khususnya masyarakat Banten ya. Lebih mencintai tempat wisata sendiri. Selain kita juga berkampanye untuk masyarakat yang ada di luar Banten. Supaya mereka juga tahu kalau Banten indah loh. Banten bagus banget, pantainya bagus, gunungnya juga bagus gitu ya. Mungkin kalau orang Jakarta puncaknya di sana. Tapi kalau orang sini orang serang, orang Banten dan sekitarnya puncaknya itu ada di pandai. Ada di pandai. Bagus-bagus gitu ya. Jadi berharap mereka lebih mencintai dan lebih mengenal wisata Banten. Pak Mirsa, untuk lebih mencintai dan juga mengenal wisata sendiri ya. Daerah sendiri. Ini orang Banten harus tahu dong. Jadi orang Banten sendiri nggak boleh bilang, ah itu jauh. Kalau orang Bantannya sendiri bilang, ah itu gimana yang jauh. Sekali, udah pernah sekali. Nggak apa-apa. Cuma dulu. Dulu. Sekarang udah deket. Dulu bilang jauh karena jalan masih jelek. Tapi sekarang udah hot mix semua. Sampai ke ganggang semua udah hot mix. Sebelum tsunami itu. Setelah itu udah bagus. Sudah bagus banget. Bisa tidur-tiduran di jalan juga ya. Mau ke sana Insya Allah ya doainya, bun ya. Nanti honey calling-calling Bunda gitu. Bisa, bun? Ya, bisa Insya Allah. Terutama besok, kalau pas kita grand final selesai, nah kita hari puncaknya di situ. Acara puncaknya di situ. Pokoknya spesial buat Sultan TV. Baik. Terutama honey nanti disiapkan di sana. Oke, mantap. Berbiasa. Oke Bunda, kan perbincangan kita sebentar lagi mau habis nih, bun. Kira-kira yang menjadi titik terang atau yang menjadi bagian terpenting atau catatan penting pada bincang hari ini atau pada tokso hari ini. Apa sih, bun? Yang menjadi catatan penting untuk diketahui pemirsa dari rumah. Ya, intinya ya seperti tadi, sebenarnya ini jawabannya tadi udah dijawab duluan. Supaya catatan penting ingin masyarakat Banten itu lebih mencintai daerah sendiri. Daerah sendiri. Atau pejabat-pejabat setempatnya akan lebih memperhatikan supaya bisa lebih memperindah. Memperindah juga. Memperindah wilayah Banten dan sekitarnya. Terutama wisatanya itu daerah Pandegang dan daerah pantai selesai. Baik. Mantap. Kira-kira pesannya untuk semua stakeholder terkait. Pesan untuk pemerintah, untuk teman-teman artis, kemudian juga untuk panitia, untuk siapapun lah boleh. Apa yang disampaikan Bunda? Silahkan. Yang pasti, untuk semua sahabat-sahabat artis, untuk semua masyarakat Banten khususnya dan seluruh Indonesia yang mungkin bisa lihat di Youtube atau di medsosnya Sultan TV. Dalam keadaan Covid seperti ini, Bunda lebih berpikir sekarang jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jangan lepas dari protokol kesehatannya. Masker jangan lupa ya. Masker jangan lupa. Kita walaupun begini-gini, kita tetap tutup-tutup ya. Iya, benar. Tutup-tutup untuk menjaga. Ini juga jarak sekali kita, Bunda. Pakai masker juga kita. Betul. Untuk lebih sehat dan yang terpenting, kemana-mana bawa lahan sanitizer. Baik. Di rumah itu disiaran. Rumah Bunda itu nggak boleh orang masuk kalau nggak cuci tangan dulu. Galon di depan itu harus siap. Harus siap ya. Cuci tangan dulu. Saking menjaga gitu ya. Jadi lebih menjaga kesehatan, jaga jarak. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu siapa di depan kita itu aman atau tidak. Saudara kita, teman kita, orang tua kita, anak kita terutama. Anak-anak inilah. Karena kalau orang tua kadang jarang kemana-mana di rumah. Tapi anak yang muda-muda kemana-mana mereka sehat. Mereka daya tahan tubuhnya kuat. Tapi yang tua-tua ini kadang seperti Bunda ini kan boleh dikatakan udah 50 ya. Kepala 50. Jadi, cepat sekali lelah. Cepat sekali gitu kan. Makanya gampang sekali gitu. Kalau yang mudah-mudahnya tidak menjaga. Jadi, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dan jangan lupa masker. Masker. Hand sanitizer. Tangan juga ya. Jaga jarak ya. Sayang sama teman. Akras sama teman. Hentikan dulu cipika-cipiki. Cukup. Ini aja dulu ya. Cukup begini aja yang penting jaga kesehatan. Karena itu serius ya. Itu serius sekali gitu. Yang penting jaga kesehatan untuk semuanya. Oke. Yang penting jaga kesehatan. Tetap stay safe juga untuk teman-teman. Iya. Yang pemirsa di rumah juga. Terakhir satu lagi. Oh, masih ada. Karena ini adalah programnya Bunda. Programnya Bunda. Programnya PUB juga. Iya. Programnya PUB juga. Perkumpulan orang bantai. That's right. Apa yang menjadi closing statement ya Bunda? Boleh apapun disampaikan di sini. Silahkan di sebelah sini. Closing statement ya. Apa saja. Yang penting seperti itu tadi. Yang Bunda sudah bilang tadi. Jaga kesehatan. Itu saja. Jaga kesehatan. Dan mencintai daerah sendiri. Untuk hal apapun. Entah itu fashion. Atau pariwisata. Atau apapun. Berusaha untuk mencintai produksi sendiri. Baik. Gitu. Berusaha untuk mencintai produksi sendiri. Apapun. Daerah sendiri. Daerah sendiri. Pasti. Kalau fashion kan produksi sendiri. Ya kan. Kalau daerah sendiri ya contohnya pariwisata. Gitu kan. Berusaha untuk tetap mencintai wilayah sendiri. Harus sih kalau itu ya. Ya. Karena kita harus. Karena kita tinggal di sini lahir di sini. Ya. Harus mencintai di sini. Ya. Lebih bagus. Kalau kita ikut mengkampanyekan. Kampanyekan juga. Dengan begitu kalau wilayah kita bagus. Banyak pengunjung. Otomatis kita kan jadi makmur semuanya. Ya kan. Enak banget. Nikmat banget. Nikmat banget. Kalau di tempat yang daerahnya makmur. Makmur. Pastilah efeknya bagus buat kita masyarakatnya. Kita ajak juga nih pemirsa di rumah juga. Selama-sama untuk donkrak pariwisata di Banten. Ya. Itulah. Tadi. Bunda bilang. Hayuk kita sama-sama mencintai wilayah sendiri. Khususnya wilayah Banten. Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini khususnya wilayah Banten ya. Karena luar biasa keindahan di Banten sendiri. Wisatanya ini top ya. Empat jempol yang dikasih. Empat jempol ya. Empat jempol ya. Awas jangan naik-naik. Iya. Jangan tinggi-tinggi. Empat jempol nih. Untuk wisata di Banten ini perlu dibenahi. Walaupun ada beberapa yang perlu dibenahi. Ini sebagainya. Lambat laun harapannya ke depan bisa lebih baik ya bun. Insyaallah pasti. Pasti lebih baik. Bagus juga pastinya. Pastinya. Yang penting dari masyarakatnya sendiri. Nah doktor ke wisata. Dokor ekonomi juga. Pastinya itu penting. Pastinya income-nya akan bertambahkan. Berdampak juga ke masyarakat sekitar. Hmm otomatis jadi makmur nanti. Kalau wilayahnya baju. Bagus. Income bagus. APBD-nya juga bertambah. Ya otomatis semua masyarakatnya akan makmur juga. Pasti dampaknya bagus ke kitanya. Pasti ya. Banyak kita sama-sama untuk domrok pariwisata Banten. Yuk pemirsa di rumah juga. Kita sama-sama untuk merubah pariwisata Banten. Jadi lebih baik dan juga maju. Pastinya. Baik Alhamdulillah Bunda ini gak kerasa. Udah satu jam. Gak kerasa. Gak kerasa. Ya padahal Hany juga masih pengen banyak ngobrol gitu ya. Nanti kita barangkali Bunda. Kalau ada undang lagi ke sini. Mau ya Bund ya. Insya Allah Bund ya. Ada tema-tema lain. Barangkali nanti kan bisa datang lagi ke Sultan TV. Ngobrol lagi kita nih. Mungkin nanti kita kan Sultan TV mau meliput tembang kenangan. Kesana ya. Tembang kita ada tembang kenangan. Jadi kita jangan cuma talk show aja. Ngobrol-ngobrol. Tapi kita juga nanti akan refreshing dengan bergoyang. Kesana ya bergoyang gitu. Baik oke. Baik terima kasih Bunda Hany ucapkan. Terima kasih sama-sama Hany sayang cantik. Sehat selalu Bunda. Amin Alhamdulillah insya Allah. Terus semangat terus pastinya. Selalu semangat. Apalagi sedang menjabat. Iya sebagai ketua nih. Harus sehat semangat. Oh dari dulu ketua. Ketua terus ya. Ketua di rumah. Ketua rumah tangga. Ketua rumah tangga semua ya Bunda. Rumah tangga. Diurusin sama Bunda semuanya. Hany cukupkan terima kasih. Jangan kabuk main kesini ya Bunda. Alhamdulillah insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Insya Allah nanti main kesini lagi. Semoga ada waktu. Selatuh rahmi lagi kita. Ini perbincangan kita hari ini. Bisa bermanfaat juga untuk teman-teman di rumah nih Bunda. Ya Insya Allah. Terutama buat peserta-peserta. Festival Selat Sunda. Semangat semua. Semangat semua. Mudah-mudahan semua bisa masuk final. Pastinya. Pasti. Yang menang kan hanya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya Bunda. Yang harapan 1, 2, 3. Jadi namanya kompetisi pasti. Ada kalah. Ada kalah dan menang. Jadi untuk yang kalah. Jangan kecil hati. Kecil hati. Walaupun kalah mereka kalah terhormat. Terhormat. Karena bagus-bagus. Bagus-bagus. Ini kalau ngeliat pokoknya bingung. Bagus banget ya. Kita itu penyanyi semua. Artis semua. Jadi ngeliat gitu. Waduh suaranya. Waduh. Bagus banget. Bagus banget. Karena memang bagus banget. Dan mereka juga sayangannya banyak. Jadi kalaupun itu yang menang. Ya itu faktor keberuntungannya. Baik. Pada dasarnya mereka itu bagus semua. 15 ini keren-keren semua. Mantap lah ya pesertanya juga ini mah. Insya Allah. Mungkin jurunya juga nanti bingung nih siapa yang jadi pemenangnya. Jadi walaupun yang enggak menang. Kalau memang ingin datang silahkan datang. Silahkan. Kumpul. Ya kita tembang kenangan bersama artis-artis senior. Bisa naik ya. 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 Baik. Seluruh orang-orang yang membantu suksesnya acara festival Selat Sunda. Terima kasih banyak. Dan tentu saja semoga hari ini bisa bermanfaat perbincangannya. Lain waktu juga bisa berjumpa lagi. Sampai jumpa di bincang hari ini selanjutnya. Dan juga tentu saja saya Hanifa Abdillah. Dan narasumber spesial Hani hari ini ada siapa? Bunda Trisna Levy ya. Baik. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.